Hai cek malen ya cek 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 Halo cek 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 halo oke Ini dia GTS, GM bla 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 yang akan dijelasin nanti sama lupun sekali Yang pertama gue bakal jelasin JTS GM5218 JTS GM5218 ini adalah sebuah dosenek mic atau mikrofon untuk khotbah atau untuk ceramah Biasa kita temuin di gereja ataupun di masjid yang kayak gini nih banyak Nah dia sendiri mempunyai disini ada konektor 3 pin untuk disambungkan dengan JTS ST5030 Oke secara karakter suara dia memiliki karakter super kardioid Atau dia suaranya itu akan menangkap secara baik suara-suara yang datang dari arah depan dan sedikit dari arah samping Selain itu sama seperti mikrofon untuk khotbah lainnya dia disini mempunyai pegas yang bisa dibentuk-bentuk Jadi bisa diarahkan sesuai dengan ukuran mulut dari si pencerama atau si pembicara tersebut Yang kedua adalah JTS ST5030 Nah kalau ST5030 ini adalah sebuah dudukan atau alas yang digunakan untuk menyambungkan mikrofon dosenek Oke disini bisa kita lihat dia mempunyai soket untuk mikrofonnya Lalu di bawah ada tombol power Di belakang sini ada port untuk baterai Terus juga ada pilihan untuk settingan mikrofonnya maunya seperti apa Dan di bagian belakang ada output XFR untuk masuk ke dalam mixer ataupun ke dalam amplifier Nah jadi kita tinggal rakit dengan JTS GM5218 Lalu disambungkan dengan output nanti dia bisa langsung digunakan Contohnya adalah seperti ini Oke disini sudah disambungkan tinggal kita nyalakan saja Kalau sudah nyara lapu LED akan nyara juga Tinggal kita gunakan suaranya akan keluar seperti ini Nah tadi yang saya bilang karena karakternya adalah suara kardioid Jadi dia akan menangkap suara dengan baik dari depan dan sedikit menghilang dari samping Jadi pastikan kita berbicara tepat di depannya Oke untuk hari ini kita dibantu sama Leni AH40 sebagai perangkat kondusnya Review AH40 ada di video yang lain boleh dicari saja Nah oh iya untuk GM5218 sendiri dia ada salah satu kelebihannya Kelebihannya apa? Oke jadi buat teman-teman yang punya mixer yang sudah 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 phantomnya GM5218 ini bisa langsung dikoneksikan dengan mixer tersebut Selama dia ada koneksi untuk XLRnya Tinggal kita masukkan ke mixer lalu nyalakan phantom Mikrofon Goose Neck GM5218 ini bisa digunakan Jadi kita tidak perlu bikin cendal lagi Ini berguna buat teman-teman misalnya teman-teman soundman yang ketika cek sound Jadi tidak perlu bikin mikrofon-mikrofon untuk channel dengan panggung lagi Jadi teman-teman cukup colokin ini ke mixernya nyalakan phantom Nah kalau untuk JTS GM5218 dan ST5030 ini Ini dia tidak terlalu ribet ya Hanya seperti itu saja Fungsinya juga Ini fungsinya lebih utuh Tadi saya bilang dia biasa ditemukan di gereja ataupun di bucit untuk ceramah Kalaupun misalnya paling di tempat lain teman-teman bisa menemukan ini Misalnya kayak di tempat makan untuk memanggil pelanggan Kesanannya sudah selesai seperti itu Oke itu saja reviewnya untuk JTS GM5218 dan juga ST5030 Kita ketemu lagi di video JTS berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax